bismillahirrahmanirrahim teman-teman, di sesi Ramadan kali ini sering ada yang bertanya kan ada hadith yang menyampaikan bahwa setan itu diikat tapi kenapa kemudian saat di Ramadan masih ada orang yang tergerak berbuat maksiat pengaruhnya dari mana, sementara setannya diikat tapi masih terdorong untuk berbuat maksiat baik, hadith itu sangat populer terutama di Al-Bukhari, di kitab Assyiam dan disampaikan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan atau bersabda jika sudah tiba bulan Ramadan itu, maka pintu-pintu surga dibuka, dibentangkan kemudian, pintu-pintu neraka ditutup, di kunci rapat lalu, dan setan-setan diikat, dibelenggu ada tiga keterangan disini, yang pertama pintu surga dibuka kedua pintu neraka kemudian ditutup, yang ketiga setan-setan dibelenggu baik, apa makna tiga hal ini khususnya terkait dengan yang ketiga setan dibelenggu tapi masih ada orang yang kemudian terdorong berbuat maksiat disini ada dua pendapat di kalangan para ulama yang pertama, ada yang melihat bohirnya ya, hadith sehingga menafsirkan secara bohir ya, pintu surga dibuka memang dibuka saat Ramadan penuh surga dibuka, pintu dibuka sehingga terasa kekuatan-kuatan, kenimatan untuk ibadah aroma-aroma untuk bisa mendekat kepada Allah yang kedua pintu neraka ditutup ya, serapat-rapatnya ditutup ya, mutlak ditutup ya Allah SWT baik, kemudian yang ketiga setan dibelenggu ya, memang dibelenggu sama sekali jadi, tafsirannya tidak ada ta'wil tidak ada tafsiran yang lain mengartikan setan dibelenggu kalau ada kemudian yang berbuat maksiat disitu maka disini mereka menyampaikan kemungkinan dua keterangan yang pertama, nafsu ya, setannya diikat tapi kalau nafsunya masih dipelihara maka itu yang mendorong orang berbuat maksiat jadi, antara dalil yang menguatkan adalah Quran Surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53 ya, saya bukan orang suci tapi, dalam diri saya ada nafsu dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan jadi, ketika setannya dibelenggu tapi nafsunya dipelihara oleh orang yang bersangkutan dan cenderung diikuti maka nafsu itu yang mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik ya, nafsu untuk berbuat maksiat nafsu untuk berlebihan mencari makanan saat buka, tapi tidak kemakan ya, nafsu untuk mengumpulkan makanan saat sahur sehingga saat dikumpulkan, dimakan habis ketinggalan sholat subuh, terlambat bangun kesiangan itu nafsu yang diikuti ada juga yang mengatakan yang diikat setan-setan besar yang kecil-kecilnya yang pengikut-ikutnya yang kecil-kecil itu tidak sehingga itu yang bisa memberikan dorongan-dorongan kepada seseorang untuk berbuat maksiat yang kadarnya bukan kadar-kadar yang besar seperti hari-hari biasa sehingga masih bisa ditahan atau kalaupun memang imannya lemah tetap diikuti ini tafsiran yang pertama yang kedua ada yang mengatakan ini metafor majas kiasan pintu surga dibuka itu artinya gambaran bahwa semangat orang beribadah itu tinggi saking tingginya orang beribadah peluang untuk kesurganya tinggi peluang kesurganya tinggi orang kan sekarang saat Ramadan Masya Allah jangankan salat fardu yang sunnah dikejar-kejar tarawih dikejar bahkan sekarang orang ketinggalan sunnah aja gelisah ya salat tarawih itu kan sunnah tapi bahkan sebelum tarawih dikerjakan khususnya kalangan akhwat ibu-ibu mama terus sudah nyimpan sejadah bahkan sebelum maghrib ya ada yang maghrib sudah kesana nyimpan sejadah untuk menunaikan tarawih sedangkan tarawih dikerjakan yang ada isya saking tidak inginnya ketinggalan salat sunnah ada tarawih ada yang khataman Quran bahkan pagi-pagi khataman Quran hal-hal ini kan jarang dikerjakan di hari-hari biasa ini yang menjadikan peluang seseorang amal solehnya meningkat sedangkan syarat masuk surga itu kan setelah beriman amal soleh ya al-baqarah ayat ke-25 ya wa bashirilladzina amanu wa amilu salihati annalahum jannatin tajrimin tahtihal anhar ya kata Allah berikan kebergembira pada orang-orang beriman dan yang imannya itu mendorong dia untuk mengumpulkan amal soleh wa amilu salihat annalahum jannatin tajrimin tahtihal anhar bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir segala keindahan-keindahan di dalam jadi syarat pertama untuk ke surga itu setelah beriman amal soleh ya karena itu ketika seorang mengumpulkan amal soleh di bulan ramadhan rajin baca Quran rajin sudqah rajin sholat sunnah seakan-akan peluang ke surganya tinggi sehingga pintu surga terbuka bentuknya nah yang kedua pintu neraka tertutup karena orang banyak taubat ya ramadhan itu bulan taubat banyak orang taubat banyak istighfar malamnya binta Allah ma'inna ka'afun tuhibbul a'fufafani ya Allah kau maaf maaf kau mencintai orang yang minta maaf aku mengaku aku banyak salah aku minta maaf aku minta ampun ya Allah banyak orang taubat siang taubat malam taubat karena ketika seorang taubat dia mempunyai dosanya maka tertutup pintu neraka untuknya dia beramal soleh pintu surga terbuka untuknya nah kalau sudah pintu surga terbuka orang mengumpulkan amal soleh dan orang sudah bertobat taubat itu kan dia meninggalkan maksiat dan berusaha untuk berbuat lebih baik makanya ayat taubat dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kalimat islah taba wa aslaha taba wa aslaha kalau orang sudah taubat dia berusaha lebih baik aslah lebih baik daripada sebelumnya dimaksiat ditinggalkan yang salah ditinggalkan yang soleh ditingkatkan ingat yang salah ditinggalkan yang soleh ditingkatkan di ketika yang salah sudah dikerjakan maka pintu neraka tertutup untuknya ketika yang soleh dikerjakan pintu surga terbuka kalau sudah seperti itu setan putus asa ya apa yang menjadikan putus asa dalam pengertian metafor artinya setan sudah tidak punya kekuatan untuk menggoda karena orang ini mau digoda maksiatnya ditinggalkan tidak digubris kemudian juga dia kerjakan amal soleh setan mengajak pada yang salah dia abai kan yang soleh ya kerjakan karena disini setan tidak punya kemampuan menggoda seakan-akan orang ini mendapatkan peluang benteng di dirinya seakan-akan setan terbelenggu jadi sudah tidak bisa goda dia lagi nah ini kalau sudah sifat itu ditanamkan Allah dalam diri kita berusaha ikhlas karena Allah namanya mukhlis sudah mendapatkan ketetapan ikhlas itu dalam diri kita sudah fokus ibadah karena Allah saja namanya mukhlas orang mukhlas ini termasuk orang yang disebutkan langsung oleh iblis tidak bisa ditembus iblis berjanji pada Allah di Quran surah ke-15 di ayat ke-40 iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin ya aku akan goda semua manusia bahkan nanti di surat al-A'raf itu dari depan dari belakang dari kanan dari kiri cuma ada satu yang tidak bisa saya kemudian goda kata iblis sendiri illa ibadaka minhumul mukhlasin yang memang punya jiwa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari dua tafsiran tadi apakah setannya kemudian dalam artian dibelenggu benar-benar dibelenggu yang diikuti adalah nafsu atau setan kecil atau yang kedua maknanya metafor majas bahwa kitanya yang menguatkan diri sehingga setan tak mampu terlepas dari makna itu semua intinya adalah kembali kepada diri kita apakah kita bisa mengandalikan nafsu kita dan melawan setan dalam kehidupan kita berlatih di bulan Ramadan untuk dipraktikan di sebelah sebulan sebelah sebulan berikutnya jika anda mampu mengerjakan itu maka hadith itu memberikan gambaran kepada kita kita akan mampu menaklukkan setan menutup pintu neraka dan membuka peluang pintu surga dalam kehidupan kita semoga bisa dipahami dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!